Langit Australia tampak memerah akibat kebakaran yang terjadi di negara tersebut Api membakar sebagian hutan Australia Selatan karena suhu mencapai 40 derajat Celcius di sebagian besar negara bagian Pada hari Jumat pekan lalu, 3 Januari 2020, pihak berwernang mendesak warga Australia untuk mengevakuasi diri dari beberapa bagian timur negara bagian New South Wales dan Victoria Ini dilakukan untuk menghindari kebakaran hutan yang dikhawatirkan terus terbakar di luar kendali Pihak berwernang pun menyarankan puluhan ribu wisatawan untuk meninggalkan Taman Nasional dan kawasan wisata di pantai selatan New South Wales Dari bencana tersebut, korban tewas dikonfirmasi menjadi 8 orang dan 28 orang lainnya hilang Di Victoria, kapal laut memulai evakuasi sekitar 1.4 dari 4.000 orang yang terdampar di pantai di kota malah kota yang terpencil Dengan jalan yang ditutup, transportasi laut dan beberapa pengangkutan udara adalah satu-satunya jalan keluar dari kota yang dilanda bencana ini Meskipun asap tebal menghalangi penerbangan Sementara itu, Perdana Menteri menerima amukan dari masyarakat khususnya warga Korbago New South Wales Mereka mengkritik pemimpin itu seraya berkata bahwa Morrison harus malu pada dirinya sendiri karena meninggalkan negara itu terbakar Pemerintah konservatif Morrison telah lama menuai kritik karena tidak melakukan cukup banyak untuk memerangi perubahan iklim Sebagai penyebab kekeringan dan kebakaran hebat Australia Kebakaran musim ini diketahui telah menghanguskan lebih dari 5,25 juta hektare hutan semak Dibacakan di halaman CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton